Kita beralih ke informasi lainnya, pemisah 7 terdakwa dewasa kasus pengeroyokan saringa sirla anggota The Jackmania yaitu Budiman, Aldiansyah, Aditya Anggara, Dadang Supriyatna, Goni, Abdurrahman, Cepi, dan Joko dituntut jaksa dengan hukuman berat mulai dari 7 tahun hingga 11 tahun 6 bulan pada sidang tuntutan yang digelar di pengadilan negeri Bandung. JPU menilai ketujuh terdakwa telah terbukti melakukan penganiaan yang menyebabkan orang lain meninggal sesuai dengan pasal 170 KUHP tentang penganiaan. Sidang kasus pengeroyokan hari ngasirlah anggota The Jackmania dengan 7 terdakwa dewasa yakni Budiman, Aldiansyah, Aditya Anggara, Dadang Supriyatna, Goni, Abdurrahman, Cepi, dan Joko kembali digelar di pengadilan negeri Bandung dengan agenda pembacaan tuntutan jaksa. Dalam tuntutannya, jaksa penuntut umum yang diketuai oleh Melur Kimar Rahandika menuntut ketujuh terdakwa dengan hukuman berat yakni Budiman dan Aldiansyah, 11 tahun, 6 bulan, Aditya Anggara, 11 tahun, Dadang Supriyatna, 10 tahun, Goni, Abdurrahman, 9 tahun, Cepi, 8 tahun, dan Joko, 7 tahun penjara. JPU menilai ketujuh terdakwa telah terbukti melanggar tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasar 170 ayat 2 KUHP tentang penganiayaan yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang. Meski menghormati tuntutan jaksa, tim kuasa hukum tetap akan menyampaikan pledoi atau nota pembelaan pada sidang yang akan datang karena tuntutan tersebut dianggap sangat memberatkan dan tuntutan tersebut dikeluarkan oleh kejagung. Lalu besar nggak? Kemudian kalau melihat berkaitan dengan tuntutan, tadi saya sampaikan bahwa memang berkaitan dengan tuntutan ini dilihat dari mungkin aspek perbuatannya di situ, tapi kalau melihat dari konteks perbuatan ini karena ini berproses panjang sampai kejaksaan anggung, tentunya kami ini sangat memberatkan berkaitan dengan isi tuntutannya di situ. Karena ini berangkaian berkaitan tuntutan, kemudian tuntutan ini tidak hanya tuntutan yang memang diputusan oleh kejaksaan Negeri Bandung, melainkan ini putusan tuntutan akhir dari kejaksaan agung yang memang memberikan putusan akhir berkaitan tuntutan. Kemudian di sisi lain berkaitan dengan tuntutan, karena jaksa agung memang memiliki hak peritas berkaitan tuntutan, tapi di sisi lain yang memiliki, apa namanya, yang mengerti dan paham berkaitan dengan proses hukum acara, kemudian yang memang sehari-hari misalkan berproses sidangan, yaitu jaksa penuntut umum yang mengerti di situ, tentunya kami sangat tidak sependapat dan sangat keberatan. Ketujuh terdakwa ini merupakan otak pelaku penganiayaan terhadap hari ngasirla anggota The Jack Mania, yang terjadi pada bulan September 2018 lalu saat pertandingan Persib Bandung versus Persija Jakarta di Stadion Gelora Bandung Lautan Api. Ketujuh terdakwa dikenai pasal 170 KUHP tentang penganiayaan dan pasal 338 KUHP tentang pembunuhan.